Halo Sobat Dynamics, jumpa lagi di channel Youtube Dynamics Auto Sound Di video kita kali ini, pemasangan peredam fender pada Honda CR-V Turbo Jadi memang kendala pada mobil Honda CR-V Turbo ini adalah kebisingan pada roda ya Itu sebabnya kita perlu pemasangan peredam fender pada roda depan dan roda belakang ini Bisa membantu mengurangi kebisingan pada roda pada saat di jalan ya Kita lihat, ini setelah kita buka, kondisinya original bawaan mobilnya seperti ini Memang untuk bagian fender roda ini tidak diperlengkapi dengan peredam ya Semua mobil rata-rata tidak ada peredam ya Lalu kita bongkar dulu fendernya Kita lihat lagi, kondisinya akan kita pasang di bagian-bagian ini Sampai atas ya Jadi kita bersihkan dulu sebelum pemasangan peredamnya Biar peredamnya dapat menempel dengan sempurna Jadi pastikan untuk pemasangan peredam pada fender roda ini Kita bersihkan sampai benar-benar bersih Tidak ada debu, tidak ada kotoran Sehingga dapat menempel dengan sempurna Nah ini dia, lapisan pertama Kita menggunakan peredam dari Silent Coat Peredam ini memiliki ketebalan 2 mili Peredam Silent Coat ini berasal dari Eropa Timur Yaitu dari Latvia Proses pemasangannya kita menggunakan roller Dan daya rekat peredam Silent Coat ini kuat ya Tidak mudah copot Walaupun kondisinya ada di fender bagian roda Dan juga tahan air Jadi tidak mudah lepas pada saat kena terjang banjir Atau genangan air ya Jadi seperti ini proses pemasangan peredam pada lapisan pertama Bagian fender roda Kita pastikan tidak ada bagian yang tidak diperedam Jadi kita peredam full Supaya hasilnya memang maksimal Untuk lapisan kedua Kita pasang pada bagian penutup vendernya ini Bagian plastiknya Ini kita bersihkan dulu Supaya dapat menempel dengan baik Tidak ada kotoran sama sekali ya Jadi kita bersihkan Kita cuci dengan sabun Lalu kita lap Setelah itu Kita ukur dulu Pemasangan peredamnya Dengan menggunakan Silent Coat Dengan bahan isolator Isolator ini memiliki ketebalan 6 mili Sesuai dengan namanya Namanya saja sudah isolator Berarti mengisolasi Suara-suara bising pada bagian roda Dan juga mampu mengurangi getaran Nah isolator ini kita pasang di bagian fender depan pada roda Seperti kita lihat Hasilnya seperti ini Peredam ini juga mampu menempel dengan baik Walaupun ada lokukan-lokukan pada bagian fender Nah rekomendasi dari kami Selalu menggunakan dua lapis ya Bagian pertamanya itu pada bodi Untuk meredam suara Bagian keduanya pada fender plastiknya itu Nah sekarang kita lihat Fender belakang pada lapisan kedua Bahannya ini berbeda ya Kita menggunakan absorber Dari Silent Coat juga Disini kita lihat Lemnya itu ada Seratnya Ada fibernya Jadi untuk bagian belakang ini Menggunakan absorber Yang memiliki ketebalan 15mm Ini sangat ringan Karena fender belakang itu Bahannya beda dengan depan Depan itu bahannya kan plastik Kalau ini bahannya seperti karpet Makanya kita kenapa menggunakan absorber Oke sekian dulu video kita kali ini Tentang peredam fender CRV Turbo Jangan lupa subscribe channel youtube kami Dan follow instagram kami Untuk keterangan lebih lanjut Bisa hubungi WA di nomor ini Bye Bye